kedua ini jenisnya karasi untuk size berapa mas hari? 90 bu lah 90 bu untuk size nya berapa mas hari? 85 mas 85 cm oke guys, welcome back to our channel guest tv oke guys karena kemarin kita udah cukup lama ya untuk di sekolah yang sebelah sana jadi kita lanjutin di sekolah yang sebelah sini jadi ikan-ikan yang disini rata-rata lebih kecilan dari sana ya mas ya nah kecilan dari sebelah sana sekarang kita bakal liatin ikan yang pertama nih disini ada ikan yang namanya silver fox ini silver fox ini size nya berapa mas? untuk sekarang lipta 55 cm mas 55 cm ini ngambilnya dimana mas? kebetulan owner nya pak wibawel pak wibawel owner pertama karena ini pindah tangan ya punya aris hibu punya aris hibu ya punya aris hibu ya punya aris hibu ya punya aris hibu ya sekarang udah sama maria ini kalian bisa lihat nih lebih dekat untuk skinnya gak sih ya udah bisa lihat nih guys jadi untuk harganya berapa nih mas? kalau untuk harga mas 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 guys kalian udah bisa dapat ikan sebegini ya oke kita lanjut aja ke ikan yang berikutnya ini ada jenisnya koaku ini koaku ya guys ya maruten koaku ini size nya berapa nih mas? untuk size 68 cm size 68 cm iya 3 step mas ya? 3 step mas ya? 3 step mas ya 3 step baru ini untuk harganya berapa mas? kalau untuk harga kita main di 7 juta 7 juta iya 7 juta untuk ikan putus ini ya guys ya untuk pemiliknya siapa ini mas? kebetulan pemiliknya ini tunyanya ownernya di ini rumahnya di munggu munggu pak nyomandon pak nyomandon nah ini ikannya dia guys ya udah ada disini dan akan dikirim ke majalengka masa? majalengka transit di java koicenter mas transit di java koicenter mas oke kita lanjut ke ikan bukit oke ini dia ikan yang berikutnya kita langsung 2 dinayin gas ya ini kalian bisa lihat langsung untuk jenis 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 soragoi keduanya sama mas? sama ini yang gindrin ini yang biasa mas ya? yang biasa ini size nya udah berapa nih keduanya mas? 65 cm 55 cm yang ini 65 cm 55 cm yang gindrin ya yang gindrin untuk guys kalian bisa lihat ini kalian bisa lihat bunuknya ikan punuk murah murah harganya murah itu berapa mas? harga murah itu kemarin saya dapet kebetulan nih ownernya punyanya Outsider Brandal gede mas gede ya mas gede ya mas gede ya koi munggu koi munggu untuk 2 ekor ini saya ngambilnya 8 juta setengah 8 juta setengah 8 juta setengah 8 juta setengah 4 juta lah bukan juta nah itu guys ya kalian bisa dapet yang sebagus ini kalian bisa lihatnya bunuk tinggi bunuk tinggi harga murah harga murah tuh oke kita lanjut ke ikan yang berikut oke guys ini dia ikan yang berikutnya ini jenisnya apa mas? midori gindrin midori gindrin size 60 cm size 60 cm ini kalian bisa lihat nih ini badak air lah guys ya ini agaknya kayak karasi agak penuh sedikit lah ini midori nah kalian bisa lihat nih bunuknya ini guys bunuknya cengayan ya bisa dilihat juga nah itu guys ini dengan ikan sebagus ini siapa yang punya nih mas? kebetulan kita punya temen lah ya temennya ini juga pakwibawel pakwibawel ya untuk harganya berapa ini mas? kalau ini gitaran 5,5 juta 5,5 juta 5,5 juta kalian bisa lihatnya size nya berapa mas tadi? 60 cm 60 cm ini oh dia pun bagus banget guys ya ringnya rapi ringnya rapi semuanya dapat oke guys ini dia ikan yang berikutnya ini ada dua ekor kohaku kalian bisa lihat ini ikannya dua ekor tetap tetap sama guys ya bodinya bagus bulky gunuan ini berapa cm mas? 60,55 mas 60,55 mas yang mana itu yang 55 mas? yang ini ya? yang itu 55 ini 60 ini 55 ini 60 untuk harga mas Adi? untuk harga main di 4,5 4,5 juta per ekor per ekor per ekor 4,5 juta ini guys ya oke kita lanjut oke guys ini dia ikan yang berikutnya ada dua ekor ini real besar banget guys ya kalian bisa lihat nih perbandingannya ini dua sama ya mas ya? size nya berapa nih mas? size nya 70 cm mas 70 cm untuk jenisnya apa aja mas? midori sama karasi karasi dari kondisi mas ya? oh ini kondisi? iya yang ini? eee bloodline bloodline nah ini biasa untuk harganya berapa nih mas? kalau untuk harga main di 8 juta mas 8 juta per ekor? iya per ekor yang punya siapa nih mas? eee mas didi mas didi ini biasa ikannya bagus banget nih besar-besar di mana mas ini? di gunung agung mas di gunung agung di gunung agung nah kalau kalian pengen lihat tebalnya ini bisa di gini nggak mas? boleh tebalnya guys kalian lihat nih nah kalian bisa lihat besar banget guys wah ini ngeri sih kan? agak-agak lumayan gede tebal banget nih guys tebal nah ini dia dua ekor sudah sold out nanti bakal ada juga di JKC nah japa koi center japa koi center japa koi sir nanti bakin japa koi yep tahun awak yang selamat menikmati oke guys, ini dia ikan yang terakhir, kalian bisa lihat nih tapi sebenarnya masih banyak ya Zura? masih banyak sebenarnya, tapi ini karena juga dorasi udah habis nah, angkat ini untuk yang terakhir guys dan ini yang jarang kita temui Zura? dan ini ikannya agak spesial Mas Ria, karena jarang juga Uchiba yang bagus Uchiba, iya ini untuk bloodline-nya mungkin apa Mas Ria? bloodline gak ada gak ada? cuman bloodline lah untuk pemiliknya sama Mas Ria? Rendy Rendy? Rendy Rendy dari mana itu? Ternon ya Ternon dia punya gini Mas Ria, showroom atau apa? oh, enggak olam oh, penghobi oh, ikan dari penghobi nih guys ya ini guys, coba aku angkat nih yang pernah ngangkat ikan bagus ngeri banget nih untuk size Mas Ria? untuk size kecil Mas, karena dia udah keburu bulking ya oh, iya gak keburu ngejar panjangnya Mas Ria? iya, panjangnya kurang ya keburu 65 cm Mas 65 cm 65 cm untuk yang kecilan Mas? untuk yang kecilan 38 cm 38 cm dan untuk harga Mas Ria? untuk harga murah Mas, 5,5 juta 5,5 juta 5,5 juta murah? dan mungkin untuk kalian yang pengen nih cari ikan yang kayak gini mungkin kalian jarang bisa nyari dan gak ada waktu gitu mungkin kalian bisa kontak kita nanti ada di deskripsi nanti kita bisa bantu cari-cari sama Mas Ria juga di Koi Malboro guys jangan lupa kalian deskripsi guys nah ini dia ikannya yang udah di packing udah lengkap dan siap berangkap ke JKC JKC ditemuin guys buat kalian yang tadi Jember nanti bakal ada di Jember kalian bisa lihat ikan-ikan yang ada di Bali terutama di Koi Malboro yang dikirim ke Jember nah ini sekitar ada berapa kotaknya sih? kurang lebih ada 24 cm 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 bungkus ya dan sisanya belum dibungkus guys ini totalnya ada 24 cm untuk pengirimannya? pengirimannya bakal ntar diangkut sekitar jam 7an lah mungkin katanya Mas Ria dan besok pagi bakal ada di JKC jangan lupa buat kalian yang dari Jember dan suka nonton video kita support kita terus dan nanti tungguin ikannya disana oke guys? oke guys video kali ini cukup sampai disini aja kita udah lihat-lihat dan dikutangkan kali ini udah 2 video arti 2 segmen maksudnya kita udah lihat dan tadi total ikannya berapa Mas Ria? total ikannya tuh 24 ekor Mas 24 ekor? 24 ekor yang nantinya bakal dikirim kemana tuh Mas Ria? ke Majalengka transitnya nanti di Jember ya di Jember di Jember dan untuk mungkin pemiliknya siapa Mas Ria? Om Siska Om Siska untuk pemiliknya nah itu dia tadi guys pemiliknya dan mungkin kalau dari teman-teman nih bingung kan ikannya ada 24 ekor iya 24 ekor dari ke 24 tuh rates harga yang paling mahalnya berapa Mas Ria? 17 juta Mas 17 juta? 17 juta dan untuk mungkin totalnya gimana Mas Ria? kalau untuk totalnya dihitung 4 ekornya kita udah di perjanjian di kuitansi ya bermaterai lagi untuk harga ini Mas 275 juta 275 juta? iya ini sudah bermaterai? iya dan udah apa ini? lunas 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 yang ada di Jember tuh pengen pasti tahunya kapan nih berangkat sekarang kan hari ini tanggal berapa nih? tanggal 10 ya? tanggal 10 berangkatnya hari ini? hari ini jam 8 besok pagi jam 8 pagi posisi ikan ini sudah ada di Sempolan Desa Suren di Java Toy Center untuk teman-teman yang ingin melihat ikan besar-besar silahkan main ke rumahnya Om Siska yang beralamah di Jalan Suren ya Jalan Suren di Jember Jember itu nanti kan semua yang kita di video ada di sana Mas Sariah? iya betul dan juga ada buparaton mungkin yang kita nggak sempat video ada di sana betul buat kalian yang ingin melihat ikan tebal-tebal yang mungkin asalnya bisa dibilang dari Bali Mas Sariah? dari Bali ada dari Bali ada dari Jepang nanti campur semua kalian bisa lihat nanti di sana jangan lupa test dulu ya test dulu jangan lupa om Obo Ans oke guys video kali ini cukup sampai di sini aja ya dan jangan lupa guys video kita yang sebelumnya nanti ada sebelah sini sebelah sini dan di tengah-tengah ada tombol subscribe dan bagi kalian yang baru menemukan channel kita jangan lupa tonton video kita sebelumnya dan semoga kalian suka dengan bergabung di video kita ya Mas Sariah? iya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax